Pemirsa Anda masih dalam Zooming with Primus dengan topik 2021 Tahun Kebangkitan Emiten. Saya ke Pak Herwit. Pak Herwit, ini kita masuk sesi terakhir. Bagaimana strategi PANIN sendiri supaya tahun depan itu yang semua diharapkan oleh kita semua ya, tahun depan ekonomi lebih bagus dan pemerintah memperkirakan ekonomi akan bertumbuh bisa sampai 5,5 persen ya. Apa yang dilakukan oleh PANIN untuk mengantisipasi kebangkitan ekonomi tahun depan? Terima kasih Pak Primus. Saya kira dengan ditemukannya vaksin dan kembalinya kepercayaan berbagai pihak kepada perekonomian Indonesia ini pasti akan berdampak positif juga bagi industri perbankan. Dan kami di industri perbankan tentu akan bersiap-siap sebaik mungkin untuk bisa melayani kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan ini. Kami juga ingin tetap bertumbuh dengan positif. Dan meskipun berbagai pihak tetap mengatakan tetap tidak bisa, apa artinya, sangat optimis juga tidak. Tapi intinya kita kembali dulu ke mood yang optimis setelah kita menghadapi banyak ketidakpastian terutama akibat pandemi ini. Dengan kepastian adanya vaksin, semua orang jadi mulai kembali kepercayaannya untuk melakukan kegiatan usaha untuk membelanjakan apa saja yang diinginkannya dan juga menginvestasikan dana-dananya. Saya kira perbankan di Indonesia terutama bank-bank yang besar saya kira sudah cukup siap menghadapi ini semua. Dan kami juga berharap sektor real juga bisa memulai menumbuhkan permintaan kredit bagi mereka karena mereka saya pikir juga sudah capek juga untuk tidak melakukan apa-apa. Ini saja Pak, saya kesajaran dengan apa yang disampaikan Pak Iwan tadi. Mungkin sektor-sektor yang akan dibidik tahun depan Pak untuk alokasi kredit dari Bank Panin? Pak Primus, kita ini Panin ini bank buku empat tapi bukan seperti bank BUMN yang bisa lebih luas. Kami tentu saja punya risk appetite yang mana yang kita pilih akan kita tetap dana. Dan saya kira kita mengikuti tren yang ada di ekonomi kita. Mana-mana saja seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Iwan dan Pak Arya Cid, saya kira sudah sedikit memberikan gambaran sektor-sektor apa yang kira-kira akan bergerak secara positif di dalam waktu cepat, dalam waktu cepat di masa-masa yang akan datang. Dan itu saya kira secara natural perbankan dimanapun akan mengikuti hal itu Pak. Ya, berenggali satu dua inovasi khusus dari Panin Bank untuk para nasabah tahun depan? Kami tetap fokus Pak Primus, tentu saja nomor satu adalah kita akan segera merealisasikan digital banking roadmap kita untuk memberikan pelayanan yang baik, tidak hanya pada nasabah penabung, tapi juga nasabah-nasabah yang memerlukan pembiayaan-pembiayaan. Tentu saja secara internal kita juga punya tantangan tersendiri untuk merubah bisnis proses yang saya kira Pak Iwan tadi sudah menyinggung semuanya dengan situasi ini dihadapkan pada permasalahan itu. Dan ini suatu PR tersendiri yang saya kira akan cukup menarik. Ini yang jadi prioritas utama Panin Bank, Pak. Tentu saja kami tetap ingin untuk bertumbuh positif, untuk menjadi besar, ikut dengan perkembangan perekonomian yang tadi Bapak Ramakan akan tumbuh dan sekitar 5 persen ini mulai di 2021. Insya Allah. Baik Pak Herbit. Sekarang Pak Iwan, Pak. Barangkali apa yang dilakukan tahun depan oleh Seriteks, Pak? Ya, tahun ini adalah sebagai 2020 ini sebagai tahun pelajaran di mana pandemi ini kan tidak setiap waktu dan tidak ada di rumusan resiko. Dan semuanya baru kaget-kaget lah di tahun ini. Tetapi kita mempelajari bagaimana kita ini mempunyai bisnis model yang baru. Ini yang kita utarakan adalah seperti tadi ternyata medical juga salah satu group room ya, jadi ruangan untuk tumbuh. Misalnya kita tidak pernah membuat APD, sekarang membuat APD. Kita tidak pernah membuat masker, sekarang kita punya masker. Jadi ini adalah suatu penambahan bisnis. Dan yang lain-lain adalah kita juga kesempatan untuk cost restructure sebenarnya. Jadi merestruktur cost kita. Apakah cost kita ini sudah paling efisien saat ini? Ini kan terus kita terus teriti. Apakah kita sudah bagus? Apakah kita harus menambah untuk teknologi dan lain-lain? Ini adalah jawaban-jawaban ini yang kita akan nanti toankan di 2021. Di mana kita akan nanti bagaimana kita pertumbuhan berikutnya. Dan bagaimana kita mentransform bisnis kita ke online bisnis. Kita sudah masuk ke tokosritek.com. Lahirnya ya di pandemi ini, padahal orang manufacturing kami. Tapi lahir mempunyai tokosritek.com. Jadi agility itu penting sekali, transformation itu penting sekali di situ. Maka 2021 menurut saya sih tetap positif. Karena di saat yang sangat crucial saja, kita masih bisa tumbuh sedikit. Ya, up to 10 persen lah, up to 10 persen lah di situlah tahun ini. Masih bisa. Yang di mana awalnya waktu pandemi itu wah gelap sekali. Tapi kita bisa recover di situ. Pak Iwan, pada masa puncak pandemi, ada nggak karyawan seriteks yang dirumahkan? Atau di PHK malah? Tidak ada di PHK, Pak, saat ini. Jadi, seriteks itu pertama, kita slogan kita adalah seritek harus sehat. Keluarga seritek grup harus sehat. Yang kedua, hindarin PHK. Yang ketiga, kita pantang menyerah. Nah, ini adalah suatu slogan kita, Pak, pada waktu itu. Dan bisa tercapai. Tidak ada PHK, juga tidak ada yang dirumahkan, Pak, seriteks, Pak. Tidak ada, Pak. Berapa kariman semua, Pak? Seriteks. Untuk seriteks grup, kita mempunyai 50 ribu karyawan. Nah, jadi kan ada yang mengatakan begini, Pak Iwan. Ketika puncak pandemi kan ada perusahaan, dan banyak perusahaan yang mempihakkan. Paling tidak merumahkan, karena kalau PHK kan ada biaya besar ya. Dan setelah pandemi, itu belum tentu karyawan yang dirumahkan atau di PHK kembali direkrut. Jadi ada perubahan, bisa jadi, sebutlah, sebelum pandemi 50 ribu, dan waktu pandemi turun jadi 40 ribu. Nah, setelah pandemi, belum tentu 50 ribu, tetap 40 ribu, karena ada yang efisiensi. Ini bagaimana, Pak Iwan? Nah, ini saya kembali tadi poin saya yang tadi yang namanya cost restructuring. Sebenarnya, kita juga harus melihat, apakah kita meng-hire orang dulu itu juga betul atau tidak. Nah, ini memang sangat rasional. Memang sangat rasional keputusan tadi ini. Ini tidak mudah diterima. Ya, tetapi kita harus melihat suatu perusahaan dulu. Nah, ini apakah satu unit bisnis ini dengan orang sedemikian, apakah dia efisien atau tidak. Itu perlu di-analisa di situ. Nah, makanya saya tadi bicara, di tahun ini banyak yang kita, yang lakukan adalah untuk hal-hal yang demikian. Ternyata kita tidak ke kantor, work from home saja bisa. Nah, ini suatu pemikiran yang berubah sebenarnya. Tidak usah ke kantor, semuanya udah jalan bisnisnya. Nah, ini hal-hal yang demikian, Pak Primoz. Yang mungkin yang... Tetapi tidak menutup bahwa nanti bisnis ini akan ekspansi lagi dengan karyawan yang ada. Tidak mempihaka. Baik, Pak Iwani. Sekarang terakhir, Pak Hariajit, Pak. Satu menit, Pak. Apa saran Anda sebagai analis terhadap investor kita, Pak? Bagaimana sebaiknya mereka mengambil posisi untuk menghadapi 2021? 2021 memang sudah sebentar lagi dan nilai investasi investor bisa jadi banyak yang mengalami koreksi dan masih ada yang belum aman. Walaupun beberapa yang berani masuk kemarin ini sudah aman. Karena gini, Pak Primoz, ternyata di masa pandemi itu hampir semua sekuritas ketibanan rejeki dari pembukaan rekening baru. Ribuan. Jadi terbalik. Kalau yang lama itu menunggu, tapi yang baru ini menikmati ya. Nah, sekarang bagaimana secara keseluruhan dari sisi investor? Kalau saya pandang, 2021 itu adalah tidak terhukuman adalah menjadi masa recovery. Kemarin, indeks kita sempat 4.000 mendekati ya, mendekati 3.900, tapi ini sudah mencapai 5.500. Artinya, hampir semua emiten dan ini sudah mulai recovery. Nah, ini juga terlihat dari demand yang tinggi, baik dari investor terutama retail, dan sekarang sudah mulai masuknya investor institusi. Walaupun belum terlihat investor asing mulai masuk belum ya, tapi hampir bisa dikatakan domestik ini yang mengamankan posisi dari IASG yang mengalami kenaikan. 2021, potensi untuk kembali ke 6.500 ini besar sekali, karena dengan kita sempat kehilangan sampai 4.000 dan kita penurunan terjadi di level 6.500-an awalnya, dan sekarang sudah 5.500 ini artinya potensi ini cukup besar, artinya kurang lebih kalau dilihat dengan indeks saat ini plus minus itu 20-an persen. Nah, ini 2020 memang investor banyak yang pesimis, tapi dia sudah mulai goyah dengan melihat indeks yang sudah mencapai 5.000. Tadi disampaikan makro kita juga sudah tidak jadi halangan lagi, karena trennya mengalami peningkatan walaupun masih dalam kondisi minus. Kemudian hampir semua sektor ini dengan dibukanya banyak jalur distribusi, dibukanya dengan masa pandemi COVID-19 juga hampir semua negara mulai membuka pelan-pelan ya, termasuknya ini yang menjadikan hampir semua sektor ini akan kembali membaik. Nah, penurunan ini, ya baik Pak, saya rasa itu Pak Primo. Tadi tahun depan 6.500 ya, akhir tahun ini diperkirakan 5.000 berapa? Ini dengan saat ini sudah mendekati 5.600 ya, potensi untuk mendekati 6.000 masih sangat mungkin, karena potensi beberapa fund manager ataupun dana pensuk merecovery karena adanya portfolio ini masih besar, termasuk adanya animo dari investor bari yang akan menambah portfolio. Baik, terima kasih Pak Haryajit. Pemirsa kita sudah mendengar pemaparan dari tiga narasumber kita, sesuai dengan bidangnya, umumnya optimistis tahun depan akan lebih baik karena faktor global, faktor domestik. Dan dari sisi investor disarankan oleh analis tadi, bahwa ini posisi yang baik untuk bayi ya, walaupun tidak sebut itu. Nah, tadi ada fakta yang menarik disampaikan oleh Pak Haryajit, bahwa tahun ini ketika indeks kita turun dari 6.000 ke 4.100 ya, itu justru banyak domestik yang memastok, investor baru yang mendaftarkan ke perusahaan sekuritas. Dan kalau investor baru ini benar-benar mereka membeli pada harga yang bottom itu, tahun depan mereka menikmati. Nah, pemegang saham lama mudah-mudahan tidak sampai kehilangan opportunity untuk mendapatkan capital gain tahun depan. Pemirsa, demikianlah diskusi kita tentang 2021 tahun kebangkitan MITEN. Kita terima kasih kepada Pak Iwan Setiawan. Pak Iwan, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Haryajit. Terima kasih Pak. Dan terima kasih kepada Pak Herwit Yatmo. Pak Herwit, terima kasih. Terima kasih Pak Primus. Salam sehat, sampai ketemu. Salam sehat Pak Herwit, Pak Iwan, Pak Primus. Ya, pemirsa, sampai jumpa pada Zooming with Primus yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.